Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Ade Irma Suryani, Palapatan, Junkanang Pusat, Bandar Lampung pada Sabtu 23 April. Kecelakaan tersebut melibatkan dua unit kendaraan roda empat antara Honda HR-V warna putih dan Toyota Avanza berwarna hitam. Menurut kesaksian warga sekitar, mobil HR-V tersebut dikendarai seorang perempuan muda yang diduga sedang asyik bermain handphone. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Joviter. Baik May, bisa saya sampaikan untuk keselakan ini terjadi pada hari Sabtu kemarin sekitar pukul 12.30 siang. Saat itu pengemudi HR-V datang dari Jalan Ade Irma Suryani, tidak menuju ke Tanjung Karang. Namun di waktu yang bersamaan datang kendaraan mobil Avanza warna hitam dari Jalan Kapten Tendean. Nah pada saat di persimpangan empat tersebut, tabrakan tak terhindarkan. Warga sekitar menyebut kemungkinan pengemudi HR-V warna putih ini sedang memainkan ponselnya. Nah setelah tabrakan pun, pengemudi HR-V ini sempat keluar dan berteriak histeris. Namun dipastikan tidak ada korban jiwa, hanya kerugian material. Pasalnya kedua mobil sama-sama mengalami kerusakan di bagian depan. Namun juga diketahui dari keterangan warga, ada satu orang penumpang dari mobil Avanza hitam ini mengalami luka ringan. Padahal korban diketahui masih berumur sekitar 10 tahun yang mengalami luka di bagian hidung karena terbentur dashboard mobil. Untuk saat ini keduanya telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau tanpa melibatkan aparat kepolisian. Demikian May. Baik, terima kasih Joviter atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.